Satu unit ruko berlantai 3 di Jalan Jatin Negara Barat No. 148 Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin Dinihari 19 Maret, Ludes, Dalap, Sejago Merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Akibat peristiwa ini, arus selalu lintas dari arah Jalan Oto Iskandar di Nata menuju Kampung Melayu dan Jatin Negara sempat macet, karena salah satu ruas jalan terpaksa ditutup. Maka terpaksa di antara pengendara kendaraan bermotor banyak yang memasuki jalur busway. Petugas pemadam kebakaran agak kesulitan memadamkan api, karena toko yang terbakar sebagian besar menjual busa kasur. Sementara itu, warga sekitar ikut panik dan berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya, karena khawatir api akan merembet ke ruko atau rumah mereka. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah diterjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta Timur, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!